Halo semuanya di video kali ini saya akan membahas ya salah satu sektor yang ada di IHSG yaitu sektor batubara kita tahu bahwa 2022 lah banyak batubara, perusahaan batubara luar biasa lalu di 2023 turun nah bagaimana ya prospek untuk 2024 saham-saham batubara setelah mengalami, terus mengalami penurunan apakah menarik atau enggak sama sekali ya simak video ini sampai selesai oke check this out saya take video ini tanggal 10 Januari jam 8.46 dan kemungkinan akan rilis di tanggal 11 oke besok dan ini sebelum saya akan membahas ya mungkin bapak ibu dan teman-teman bisa melihat ya statistik yang ada di IHSG jadi bisa tahu listri sahamnya itu apa aja terus masuk sektor dan industri nya apa aja nah saat ini tuh ada berapa ini 8 industri bentar ada berapa industri kalau saya cek disini ada 8 property and real estate 9 teknologi, 10 infrastruktur 11 transportasi dan logistik nah jadi ada 11 perusahaan yang diklasifikasikan oleh Bursa Efek Indonesia 11 industri yang mana yang pertama itu ada industri oil and gas kalau enggak salah ya energi, sektornya energi subsektornya itu ada sektornya itu udah ada oil and gas oil, gas, dan coal lalu ada alternative energy that's it nah kalau industri yang kedua itu basic material itu sektornya ada basic material satu yang kedua nah udah satu itu aja industri yang ketiga itu industri nya industrial sektornya itu industrial good satu industrial service lalu multi sector holding lalu industri yang keempat itu ada consumer non cyclical sektornya itu ada food and staples retailing yang kedua food and beverage yang ketiga itu ada tobacco ya rokok yang keempat ada non durable household product lalu industri yang kelima itu ada consumer cyclical sektornya ada automobile dan komponen auto AC masuk sini lalu ada oh asing enggak ya auto ya auto ya spare part spare partnya lah gajah tunggal dan lain-lain oke yang kedua ada household good lalu yang ketiga ada leisure good yang keempat ada apparel dan luxury good yang kelima ada consumer service yang keenam ada media and entertainment yang keenam ya media and entertainment yang kelima itu consumer service ya empat apparel oke enam media and entertainment tujuh retailing dah industri yang keenam itu ada health care sektornya ada health care equipment dan provider providers lalu yang kedua ada farmasi ya health care dan rumah sakit rumah sakit sidu dan kawan-kawan masuk sini industri yang ketujuh ada financial ada bank lalu ada financial service itu kayak ada MF room lalu yang ketiga ada investment service ya lalu kayak sekuritas maksudnya sini lalu ada insurance perusahaan asuransi lalu yang kelima ada holding and investment company saratoga ya maksudnya sini lalu industri yang kedelapan ada property and real estate sektornya ada property and real estate dan juga ya udah itu lalu industri yang sembilan teknologi sektornya software dan IT service dan juga teknologi hardware and equipment aksio maksudnya sini lalu yang kesemuluh industrinya ada infrastruktur sektornya ada transportasi infrastruktur yang kedua ada heavy konstruksi dan civil engineering civil engineering ADPTP masuknya sini lalu telekomunikasi ya XL, telekom terus juga yang selanjutnya ada ya ada utilitas utilitis peralatan ya peralatan yang menunjang infrastruktur tadi dan industri yang sebelah terakhir adalah transportasi dan logistik sektornya ada transportasi ASA, BERT dan kawan-kawan lalu ada logistik dan delivery terus yaudah itu that's it itu ya jadi itu industri-industri yang ada di bursa efek nah kalau kita lihat disini industri yang pertama energi, oil, gas dan coal ini terdapat 81 saham 81 perusahaan ini berdasarkan data di November Desember belum keluar Januari apalagi ini baru Januari dari sini kita lihat perusahaan-perusahaan batubara itu ada ADARO, ada ADMR ada mana lagi ini BOS ada BSSR ada Bumi ada BIAN ada KOL ada CUBAN ini kayaknya nggak ada CUBAN terus DOID ada NRG ENRG lalu ada GTBO lalu HARUM HARUM nggak sih ada INDI ya INDI ada ITMG jelas ada MBSS MCOL ya MCOL terus PTBA jangan lupakan PTBA RMKE terus juga RMKO saya nggak tahu yang RMKO ya seger ya sudah pasti seger dan ya TOBA jadi ada beberapa yang termasuk dalam itu ya kalau kita lihat ya tadi yang saya ragu itu di mana tadi di RMKE RMKE sama RMKO kita cek ya RMKO masuknya apa RMKO itu minyakang gas batubara oke ini masuknya batubara ternyata ini termasuk batubara RMKO disini terlihat bahwa oh laba yang baru IPO contoh perusahaan-perusahaan batubara kalau kita lihat RMK nah laba 2022 cemerlang banget ya 2023 sudah pasti saya mengatakan akan turun terus kalau kita lihat yang lainnya kompotitornya Adaru misal Adaru kita cek perusahaan-perusahaan batubara adu Adaru 2022 luar biasa 2023 sampai kuartal ketiga ini sudah kegerus banyak lalu ITMG kita lihat MG ini pun juga sama 18 triliun di 2022 2023 dapet 10 triliun itu luar biasa banget ya sampai kuartal ketiga aja enggak sampai 8 triliun aja enggak sampai ini kan karena annual di setahunkan terus kalau kita lihat lagi selain Adaru ADMR anaknya perusahaannya ini pun juga sama laba ini lebih oke lah terus Adaru PTBA PTBA BUMN yang selalu membagi dividen jumbo ini pun juga labanya kegerus banget ini turun banget PTBA dan kalau kita lihat beberapa cek tadi PI PTBA diada K7 PBV di 1,58 terus bahkan kalau kita lihat ITMG PI berada di 5 PBV di 1,17 lalu di Adaru kita cek PI di angka 4,5 PBV 0,74 lalu di BSSR kita cek juga nah ini BSSR PI nya berada di ya ini 3 PBV nya 2,81 terus MCOL kita cek juga MCOL ini juga labanya 2022 luar biasa PI nya 5 PBV nya 2 ada beberapa kesamaan disini bahwa dari semua ya PI nya selalu rendah selalu rendah cuman hanya 1 PBV nya yang dibawah 1 yaitu si Adaru aja ya Adaru aja ini PBV nya masih dibawah 1 bahkan PBV mereka itu 0,74 selain Adaru semuanya berada di atas 1 PBV nya nah hal ini juga terlihat bahwa harga batubara dunia ya ini saat covid 19 dia mereka di bawah 50 bahkan covid 19 disini titik tertingginya itu di 63 lalu habis itu mereka naik lanjut set mulai oktober akhir lanjut naik terus sampai puncaknya di 2022 oke enggak deng puncaknya ya 2022 Maret 483 US sempat ke harga situ bahkan di 2022 itu harganya bermain di atas 200 nih 3 rutusan that's why labet di 2022 perusahaan batubara itu sangatlah luar biasa bahkan ini banyak perusahaan yang capai rekor pendapatan di 2022 gitu nah yang jadi PRnya sendiri adalah ya kalau saya melihat harganya sekarang batubara itu sudah di angka 134 kalau dari harga ini masih oke kalau dibandingkan harga covid bahkan di atas 70 cuman ya makin kegerus nah yang jadi pertanyaan adalah apakah ini waktunya untuk beli sam-sam batubara setelah mereka udah kegerus rumah yang jauh kalau kita lihat adaru 3 tahun terakhir masih naik 5 tahun masih naik 1 tahun terakhir mereka sudah turun 22,6% lalu mcol kita lihat 1 tahun terakhir mereka itu sudah turun 17% bssr kita lihat turun 7% kita lihat lagi tmg tmg kita lihat juga mereka turun 25% PTBA kita cek juga mereka turun 21% at least bisa dikatakan kebanyakan itu turun di bawah 10% lebih belum lagi kayak yang indi 1 tahun terakhir mereka turun 38% do it mungkin ini sedikit better karena mereka ada korporasi disini mereka ada korporasi buyback makanya harganya tidak terlalu turun dalam dari situ kita bisa melihat bahwa ada kesamakan saham-saham batu baris 1 dengan yang lain yaitu apa tadi PI nya secara PI 1 masih rendah PBV tapi tinggi tinggi dan harganya secara 1 tahun terakhir turunnya sudah di atas 10% kebanyakan bahkan mayoritas saya mengatakan apakah saat ini waktunya baik untuk membeli yang perlu diingat adalah batu bara ini sektornya sektor siklikal sektor musiman ada waktunya berada di atas ada waktunya berada di bawah jadi kita juga harus ngerti kita harus juga always paham bahwa is time pebay karena sudah rendah banget that's why di harga covid ini banyak banget harga batu bara gila anjlog gila gilaan dan 2022 banyak yang panen gila gilaan dan mungkin gak dipanen dalam artian mereka memanen hanya berdasarkan dividen aja nah kalau bagi yang belum kalau yang sudah punya harga di bawah bawah sini ya sudah hold aja karena sulit mendapatkan harga saham serendah itu dan dapat durian runtuh di saat waktu covid itu yaitu ibaratnya rejeki rejeki nomplok nah pertanyaannya bagaimana buat yang belum punya kalau yang belum punya menurut saya tidak semua saham itu bisa menggunakan indikator murah pakai PI salah satunya adalah sektor batu bara kalau memakai PI pasti PI-nya rendah-rendah pasti PI-nya akan rendah-rendah mereka nah biasanya kalau perusahaan batu bara itu cocoknya pakai PBV nah kalau pakai PBV hanya satu saham yang kondisinya saat murah yaitu adaru energi yaitu mereka PBV-nya itu di 0,74 cuman hal ini belum bisa kita jadi patokan bahwa time to buy untuk adaru kita cek juga historical adaru itu seperti apa nah kalau kita cek adaru historical nya secara fundamental nah ini saya lihat di iPod oke nah ini PBV-nya mana nih nah ini PBV mereka itu memang stabil gak lebih dari satu bahkan 2022 itu 1,2 doang dan sekarang 0,66 ya terus kondisi waktu covid turun ya 0,62 aslinya hampir mirip harganya dengan sekarang aslinya hampir mirip cuman EPS-nya hari ini luar biasa 2023 bahkan di atas 2018 19 kan waktu oh 2018 nih waktu covid-19 nah ini 0,9 0,8 bahkan ini 2018 0,62 EPS-nya ini 189 dan sekarang EPS-nya sudah di angka 591 PBV 0,8 aslinya bisa dikatakan kalau dibanding laba 2018 labanya luar biasa naiknya secara PBV juga kenaikannya tidak terlalu besar ya kondisi sekarang PBV 0,8 saya bisa katakan untuk Adaro is time to pay mungkin di range 0,55 sampai 0,6 PBV-nya itu menurut saya harga yang oke untuk Adaro nah bagaimana untuk saham-saham yang lain nah bapak ibu dan teman-teman bisa cek saham-saham yang lain historicalnya seperti apa dan PBV-nya seperti apa menurut saya lebih aware kalau melihat kondikator murah dari batubara itu melihat dari PBV-nya bukan dari PI-nya itu saja yang bisa saya share cuman kita juga harus telah ah lagi bagaimana untuk ke depannya batubara apakah menarik let's say buat 3, 4 bahkan 5 tahun ke depannya batubara apakah masih seksi atau mulai tergerus dengan adanya energi terbarukan dengan adanya mobil dan motor listrik dan yang lainnya nah itu menjadi PR buat kita semua biar nanti bisa menganalisa lagi jadi meskipun adaru kondisi sekarang ya bolehlah dikatakan murah tetapi apakah buy atau buy buy untuk beli atau babay untuk ditinggalkan nah itu kembali lagi keputusan bapak ibu masing-masing oke mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini semoga bermanfaat dan see you on the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati